Terima kasih telah menonton di Entertainment News. Selanjutnya ada berita dari Bapak B.J. Habibie yang menjamu tamu-tamunya dalam santap buka puasa bersama di Kedemennya. Nah acara ini memang sudah rutin dilakukan Bapak Habibie dan ternyata selalu banyak loh yang hadir. Musik Saya ya terawai bersama, dua hari bertutup kemarin antara keluarga, kawan-kawan dan tokoh-tokoh yang tidak bisa datang hari ini. Ya, berubahnya juga kemarin cukup rame juga. Menurut Pak Rubianto dan Sigit, lebih banyak kemarin, penuh. Hari ini adalah membuka pitu untuk organisasi-organisasi yang beragama pada dunia dan khususnya yang beragama Islam. Hari ini diberikan kesempatan. Ada yang datang dari Sumatera atau dari Surabesi, dari Jawa Timur, datang hadir. Ada yang datang, tadi ada satu grup yang berlaku, Pak, saya datang kemari. Bukan, saya bukan anggota IJB, Pak. Tapi saya tahu bahwa Pak, Pak, membuka pitu untuk saya datang. Karena saya Islam, saya ikut rame, tapi saya bukan anggota IJB. Tidak menjadi soal. Gitu kan? Jadi, boleh dikatakan, ya saya bersyukur bahwa kehidupan dalam masyarakat dengan berdasarkan filsafah Pancasila itu menjadi sesuatu yang nyata. Habibie, 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 habibie. Kalau dulu saya selalu dengan Ibu Ayun. Sekarang saya sendiri Ibu Ayun dalam hati saya. Tapi saya yakin Ibu selalu dengan saya. Tidak bisa berpisah-pisah. Walaupun tidak lagi menjabat sebagai penjabat negara, tapi ya Pak Habibie selalu rutin mengajak berbuka puasa koleganya dan juga rekan-rekanan di kediamannya. Ini satu hal yang juga perlu dicontoh ya. Apalagi dalam bulan suci Ramadan kita harus mengejar kebaikan. Tapi kalau kita bisa flashback ya, kita lihat filmnya tentang Ibu Almarhumah Ainun dan juga Bapak B.J. Habibie, itu sangat menginspirasi banyak orang loh. Karena dari situ kita diajarkan juga untuk mencintai seseorang dengan tulus dan juga di saat senang maupun susah ya. Itu kena banget ya aku. The power of true love.